hmm wih ini haipnya crispy banget saya haipnya ya lihat sendiri guys digigit langsung hancur nih tulangnya tulang yang saya haipnya kecil itu langsung hancur dan langsung ini langsung udah ketelen nih gak apa-apa dikunyah ini crispy banget tulangnya empuk lah hmm hai guys ketemu lagi sama aku Ruben dari Makan Dulu Toh kali ini aku pesan sebuah bukan sebuah seekor ayam dari Ricis Factory ya ini menu barunya Ricis ya dan ini namanya adalah fire flying chicken fire flying chicken jadi ayam terbang api mungkin gitu ya kali bahasa indonesianya kira-kira jadi nih ayam ini digoreng-garing gitu dan satu ekor ini gak bisa pesan perpotong nih gak bisa pesan pahanya doang atau dadanya doang atau sayapnya doang ini satu ekor dan ini harganya harganya Rp99.000 dan aku pesannya pakai lewat aplikasi pesan makanan online ya bedanya sama menu Ricis yang biasanya apa sih ya bedanya disini dia itu sambalnya bukan pakai saus ya seperti saus Ricis yang biasa itu tapi ini pakai bubuk cabai nah yuk kita mau cobain nih rasanya sebenernya gimana sih kita potek dulu nih pahanya ini pas aku potek ini masih hangat ya tuh bagian dalamnya putih tuh jadi cabainya itu di bagian luarnya aja bubuk cabainya kayak apa ya harus dicobain sini dan tau gak guys ini tadi aku coba nyobain bubuk cabainya ya yang tadi itu merah itu udah langsung keringetan nih panas banget pedes loh nah sekarang kita mau cobain ayamnya ya ini tadi yang udah kupotong nih kalian bisa lihat sini kan kita cobain ya jadi dia itu beda sama yang Ricis yang pakai sambalnya saus ya kalau yang sambal saus itu kan begitu kita gigit langsung pedes di lidah terus di tenggorokan juga panas nah kalau yang ini tuh gak langsung pedesnya tapi begitu kita punya pedes yang mulai rasa di lidah mulai ke leher juga panasnya hmm tapi jujur ya sama yang Bumbu Saus Ricis yang Bumbu Saus kalau pedes itu level 5 ini tuh jauh banget nih jauh banget gak gak pedes banget gak ini tuh jauh ya rasa pedesnya tuh gak sama sekali gak bisa nandingin yang Ricis saus itu yang level 5 ya sama sekali gak bisa nandingin sih iya pedes sih jadi ini sensasi pedes itu beda jadi kalian mungkin bisa bedain ya sensasi pedes saus sama sensasi pedes bubuk cabai beda kan nah ini bubuk cabainya tuh mirip-mirip kayak mungkin bonti gitu mirip-mirip kayak gitu tapi kalau dari sisi ayamnya gurih sih ya bubuknya merosap ke dalam dagingnya ayamnya sih aku aku ini enak sih hmm dan jadi gini tuh jadi kayak semacam pakai di ayamnya tuh kayak dibalurin tepung gitu jadi tuh ada kayak semacam tepung keringnya gitu gitu jadi nyatu sama kulitnya jadi ini bukan kulit ya jadi ada kayak semacam tepung gitu dan ini tuh yang yang lo pakai pedes nih hmm terus jadi bumbu tabur bumbu bubuk cabainya tuh bumbu disitu di tepungnya itu sama di kulit ayamnya jadi gak ngerusap ke dalam gitu tapi ya pedes asin manis sedikit manisnya juga enak sih ini kita coba pakai keju gimana ya nah bukan cheese kalau gak pakai cheese ya kan pastinya nah ini ayam pedesnya langsung ke dalam cheese ya dip 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 cobain hmm hmm ini ayamnya crispy banget saya apinya lihat sendiri guys digigit langsung hancur nih tulangnya tulangnya tulang yang saya api itu ya kecil itu langsung hancur dan langsung ini langsung udah ketelen nih gak apa-apa dikunyah ini crispy banget tulangnya itu empuk lah hmm enak sih tapi tapi pedesnya belum sih enggak pedesnya nih tau deh apakah ini baru percobaan mereka bikin menu baru tapi mereka sengaja gak dibikin yang pedes banget ini aku coba ambil ini kulit sama tepungnya ya terus ada bumbunya juga nih banyak bumbunya nih aku coba sama kejunya tulup-tulup makan dulu tuh hmm gak ada yang bisa nandingin kulit goreng guys coba hmm nah ini baru rasa gurih pedes walaupun gak pedes banget campur gurihnya cheese nih top hmm simpulannya ini ayam enak bumbunya bagus bumbunya enak ya gurih ya meresap sampai ke dalam daging tapi kalau kalian cari pedes nah ini belum bisa jawab keinginan kalian lebih pedes dari cheese yang menu lama ya yang pakai saus itu level 5 itu lebih pedes hmm up ini guys dagingnya gede banget cobain dagingnya ya daging ini gurih banget bumbunya masak ke dalam enak bumbunya enak enak hmm hmm oke guys cukup review Rikis menu barunya sampai ketemu lagi di review makanan-makanan lainnya pastinya gak kalah mantap sampai jumpa di Makan Ruto bye bye bye